Senin sore, perwakilan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS beserta pendukungnya datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pendaftaran bakal calon legislatif dengan diiringi arah-arehkan motor oleh Ojek Online. Dengan maksud memberikan gambaran bahwa PKS adalah partai yang memihak rakyat kecil. Selain itu, tanggal 8 Mei sengaja dipilih oleh partai sebagai tanggal pendaftaran karena menyesuaikan dengan nomor urut partai politik PKS. Yang melatar belakangi kenapa kita harus daftar hari ini, Senin tanggal 8 ya. Ini mengikuti instruksi DPP ya bahwa tanggal 8 ini sesuai nomor PKS yang 8 ini. Harapannya mudah dikenal ya oleh masyarakat dan kemudian juga kita ingin ya menang bersama masyarakat. Tidak ingin menang secara mandiri pribadi, tapi bersama masyarakat. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah menyebut, partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif baru Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS sendiri mendaftar untuk seluruh kursi legislatif yang disediakan, yaitu 120 kursi. Untuk partai politik baru satu, Partai Keadilan Sejahtera yang sudah menyerahkan daftar bakal calon. Untuk bakal calon anggota DPD sudah ada empat yang menyerahkan, itu yang sampai dengan detik ini. Untuk keterisian bakal calon anggota Dewan sendiri, PKS sendiri mendaftarkan 30 persen ketersian perempuan dan diantaranya 30 persen dari suara milenial.